Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai, hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. So, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sama halnya dengan kita yang akan selalu setia menemani viewers ya. Bersama aku, Natasha Lyotania. Dan aku, Filip Pusadimas. Tentunya kita akan share informasi dari dunia lifestyle dan fashion. Dimana lagi kalau bukan di OkeZoneTV. Nah, cacanya viewers, kali ini kita akan berbagi informasi terkait dunia fashion. Nah, buat kamu yang akan menikah tentunya, Liputan ini pas banget. Karena akan ada informasi dari fashion designer Ivan Tan. Hmm, berbicara fashion designer yang satu ini, karya-karya wedding gownnya pasti sudah tidak diragukan lagi ya. Dan gak cuma itu aja, Ivan terbilang rajin dalam membuat koleksi setiap bulannya nih. Tentu saja, semakin menambah inspirasi viewers untuk tampil cantik, glamour, seksi, dan elegan pada hari spesial. Filip dan viewers, berikut ini informasinya. Viewers, Ivan Tan merupakan salah satu fashion designer wedding gown dan bridal yang karyanya sudah tidak diragukan lagi. Memiliki konsep glamour dan seksi, tentu saja menjadi DNA dalam setiap karya yang dibuatnya. Kali ini, fashion designer yang terbilang cukup rajin mengeluarkan koleksi setiap bulannya ini, akan memperlihatkan koleksi terbarunya. Hai, viewers. Aku Ivan Tan, aku fashion designer. Hari ini aku berkesempatan untuk memperlihatkan beberapa koleksi aku yang bertemulai-temulai dari ini. Koleksi ke aku yang terbaru, yang airline terbaru ini. Semua terbuat dari full kristal dengan handmade semua. Lalu yang ini juga, koleksi terbaru kita ini. Bisa dilihat detail kristalnya. Di sini detail patch bunga, kristal-kristal bunga ini. Dan yang ini yang terbaru juga. Ini full handmade dengan embroidery-nya. Embroidery besar-besar seperti ini. Kita lihat. Oke, lihat. Semua dari handmade embroidery-nya. Yang ini juga. Sesuai dengan trend yang tahun ini. Lebih ke floral dan patch-nya dengan yang lumayan besar-besar seperti ini. Ini untuk inspirasi gaun ini. Untuk inspirasi gaun ini, kita lebih terpisah dari kayak wedding di Itali yang untuk lebih yang romantis. Yang terlihat dari kesan romantisnya itu bisa dilihat dari kayak bunga terus. Jadi, santilinya untuk lining-nya kita juga. Kalau yang ini. Untuk gaun yang ini. Kita lihat. Kita lihat dari pattern. Transpiration dari pattern-pattern barok. Dengan detailing berapa beads di sini. Semua full beads. Untuk mempertegas pattern-nya untuk seperti ini. Pattern barok kami. Untuknya di bagian rak ini berbeda dengan rak yang sebelumnya. Yang ini lebih cutting-nya mermaid. Tetap dengan detail kristal di sini semuanya full kristal. Yang membuat look sedikit lebih mewah lagi. Untuk di malam harinya. Dengan detail, dengan cuttingan bastiars ini. Mempertegas kesan seksi juga. Dan tetap kesan lebih kayak brave. Oke, yang ini juga sama. Mermaid juga. Cuttingan mermaid dengan detail touch-ball. Buntutnya. Oke, dan yang ini yang paling baru. Full kristal. Dengan pattern yang barok. Yang pattern barok seperti ini. Oke. Jadi semua di sini yang kayak cutting a mermaid. Semua di sini yang cantik digunakan. Untuk resepsi. Oh ya. Untuk yang ini. Dari warna kita memilihkan lining yang warna nude. Untuk mempertegas pattern-pattern yang kita pakai sekarang ini. Dengan detail kristal-kristal juga di sini. Kebanyakan sih di sini semua lining-nya warna nude. Jadi kesan mewahnya itu lebih terlihat. Dan pattern yang kita gunakan juga terlihat. Jadi mempertegas kesan yang detail kayak kiri seperti ini nih. Yang ini bisa pakai nanti. Yang memakainya itu akan terkesan lebih tinggi. Karena kita menggunakan pattern yang seluruh-salur ke bawah, simetris ke bawah. Jadi membuat siluetnya lebih cantik ke badannya dan pattern lebih jenjang. Oke yang ini. Oke. Kalau yang ini. Dengan detail flower 3D-nya. Dengan accent slit. Dengan detail model slit di sini. Memperindah bentuk kaki yang akan terlihat lebih jenjang juga. Dan tidak lupa dengan katingan backless di belakangnya. Dan full crystal clear kristal di sini. Nah yang ini yang paling baru di kita. Bajunya yang super mewah dengan katingan yang ball gown seperti ini. Kita pembuatannya ini kurang lebih selama 3 bulan. Dan ini semua kristal ini kita tempel satu-satu. Terlihat dari detail di sini. Kristalnya semuanya. Kita tempel satu-satu gini dan memakan waktu. Detail kristal dan swarovski di sini. Dan kita memilih pattern yang seluruh-salur ke. Seperti biasanya seluruh-salur ke atas dengan pattern-pattern segitiga seperti ini. Ini memberikan kesan lebih apa namanya ya. Yang menggunakannya akan terlihat lebih panjang ke badannya lebih tinggi. Dan karena aksen segitiga-segitiga di sini. Pattern yang kita gunakan. Basiar yang kita pakai juga basiar yang sedikit lancik di bagian atasnya. Untuk mempertegas kesan yang semewah itu. Nah viewers ini untuk detail belakangnya. Dengan buntut yang begitu panjang. Yang panjangnya sekitar tiga meter. Dan aku terinspirasi ini untuk kayak royal-royal wedding. Jadi benar-benar mewah sekali. Dengan buntut panjang ini seperti kayak lebih kayak princess. Jadi itu kayak benar-benar kita tuh pas memakai ini tuh kayak futri banget. Kayak princess banget. Jadi kayak dari segi pattern-nya semua segitiga gini memanjang. Jadi membuat kesan buntut ini lebih jauh lebih seksi dan lebih panjang. Yang bukan yang ngeblok gitu. Jadi kayak tetep bikin dari panjang semua. Aksen segitiga di sini yang begitu banyak. Dan ini dengan swarovski-swarovskinya. Kita lihat kristal-kristal yang saya gunakan juga yang di sini berbentuk kayak daun. Jadi tidak bentuk kotak. Jadi benar-benar kayak di sini tuh kayak semua sudut-sudut di situ yang lancip-lancip. Jadi membuat kayak senada semuanya. Dari segi pattern, kristal yang saya gunakan bentuknya juga. Untuk kenapa detail? Karena kita tuh gak bisa sembarangan kayak nempelin kristal. Atau gak nempelin bikin pola. Karena pattern yang kita gunakan itu akan berpengaruh juga dari baju yang akan look endingnya di baju itu. Berpengaruh juga. Jadi kayak misalnya kita gunakan pattern yang kayak begini. Akan membuat kesan lebih cantik dan lebih panjang ke badan kita. Nah viewers ini yang terakhir masih dengan koleksi aku yang untuk yang terbaru untuk bulan Januari ini. Masih dengan kristal semuanya. Tapi yang kali ini kantingannya kita berbeda. Kantingan ini kantingan mermaid. Cantik digunakan untuk resepsi kalau acara kalian di outdoor. Tetap mewah dan tetap sesuai dengan konsep kalian untuk outdoor party. Oke. Untuk yang detail kristalnya. Ya aku pokoknya selama mungkin belum sesakan sepanjang setahun ini nanti pokoknya masih suka dengan kristal. Jadi sepanjang tahun ini nanti aku akan mengeluarkan koleksi-koleksi aku yang lain-lainnya yang tetap dengan kristal-kristal itu. Dengan aksen bastier seperti biasa. Karena aku suka yang seksi dengan kantinga mermaid. Membuat siluet tubuh jadi lebih cantik. Dan pattern semua yang naik ke atas. Bikin kelihatan lebih jenjang juga yang memakai ini. Jadi kelebihan dari koleksi aku pastinya kalau di saat dipakai akan bentuk badan kalian akan lebih bagus lagi. Menambah kecantikan kalian dan lebih keterat lebih seksi. Oke untuk detail belakangnya seperti ini. Masih dengan aksen bastiernya dengan ketingaian mermaid. Seperti ini juga. Masih dengan full kristal dari atas sampai bawah. Untuk setiap bulannya memang saya selalu mengeluarkan sampel-sampel yang terbaru untuk desain-desain yang baru. Sekitar 3-5 koleksi setiap bulannya. Karena menurut aku kayak kita tuh harus sering-sering kayak bikin sesuatu yang baru terus. Maksudnya biar kita lebih belajar lagi. Maksudnya mengikuti trennya. Karena tren itu setiap bulannya akan berubah-berubah. Jadi kayak biar aku tetap selalu tidak ketinggalan dengan tren fashion yang saat ini sedang berlangsung. Nah viewers itu tadi beberapa koleksi-koleksi dari Ifantan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye!